Sementara calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaymin Iskandar berdialog dengan buruh di gedung Juan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam dialog tersebut, Muhaymin Iskandar meminta keterlibatan buruh dalam menetapkan upah minimum. Agenda diawali dengan penyampaian pertanyaan oleh buruh kepada Muhaymin Iskandar. Mereka menyoroti soal peningkatan kesejahteraan buruh. Calon wakil presiden nomor urut 01 ini meminta pembuat kebijakan untuk melibatkan buruh dalam menetapkan upah minimum dan pembentukan peraturan terkait perburuhan. Muhaymin Iskandar juga menegaskan bila ia terpilih sebagai wakil presiden akan mengevaluasi menyeluruh peraturan perburuhan sehingga lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Duduk bersama, membicarakan secara adil, sama-sama tahu posisi dan kemampuannya. Kemampuan perusahaan, kemampuan buruh, duduk dalam satu musyawarah. Dalam acara ini, masyarakat buruh Bekasi juga mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Paslon Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ayu Pratwi, Rizky Solekuddin, Ayus Menoporkan.